Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudaryanto di channel Youtubenya Fredy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus jalan jaga kesubang Pagi ini saya akan coba membahas masalah Siapakah sebenarnya pelaku Orang dalam atau orang luar Orang yang diantara 69 saksi atau di luar yang 69 saksi Kita sudah ketahui bahwa hasil daripada penyelidikan dari pihak kepolisian Atau pihak penyidik Bahwa dari 69 saksi ini belum ada yang terindikasi Keterlibatan sebagai pelaku Eksekutor atau pun dalangnya Dikaitkan dengan alibi mereka masing-masing yang sangat kuat Dari 69 saksi Kita bayangkan ada 69 saksi Tidak ada satu pun yang sedikit terkait ataupun terindikasi Artinya apa? Bahwa kita Kita meyakinkan bahwa hasil daripada penyelidikan polisi Tidak ada keterkaitan daripada Ke 69 saksi Sampai di mana dikeluarkannya Beberapa ahli Termasuk ahli forensik juga Di mana Adanya Berbagai informasi dari pihak Forensik Tidak ada satupun yang terindikasi terkait dengan Baik itu pelaku Baik itu Orang yang membantu dan lain sebagainya Artinya Bahwa pihak kepolisian sudah Bekerja Secara maksimal Dan Belum memberikan hasil Ada pun sketch saya yang diberikan adalah sketch saya yang tidak maksimal Karena hanya dilihat dari latar belakang dan samping Maka kita berpikiran sekarang adalah Kalau misalkan tidak ada dari 69 saksi ini Maka kesimpulannya berarti Di luar 69 saksi Berarti orang di luar Kita bisa bayangkan Betapa kita akan sedikit kesulitan Berargumen Mengira-ngira Kemudian Mengeluarkan pendapat Siapakah orang luar yang Terlibat dalam kasus ini Dan satu pertanyaan juga Apakah masyarakat Puas Dengan kinerja daripada kepolisian Yang sampai saat ini Mengatakan bahwa dari 69 saksi Belum ada Terindikasi untuk sementara Tentunya Ada beberapa masyarakat yang Kurang puas Mungkin bisa diatas 60% Masyarakat belum puas Kita lihat beberapa Asumsi komentar Daripada komentar Masyarakat Yang Masih berkutat di 69 saksi Masih belum puas Seolah-olah seperti itu Dari 69 saksi yang Ada Sepertinya seolah-olah masyarakat Belum puas Kalau diantara 69 saksi itu Clear Tidak bersalah Clear Tidak terindikasi dengan Kejadian ini Atau sebagai pelaku Ataupun Pembelahan pembantu Dan lain sebagainya Apakah kita akan Menerawang keluar Siapa orang di luar sana Dan apa motifnya Sehingga terjadinya Kasus ini Maka Akan kerja keras Akan Lelah lagi berpikir Karena Tidak ada Klu-klu Untuk mencari Orang luar Padahal Disampaikan oleh Ibu Sumarni AKBP Ibu AKBP Sumarni Kapolres Subang Bahwa Klu-nya adalah Orang terdekat Diindikasikan dengan Tidak adanya Bongkaran-bongkaran Pintu dan sebagainya Orang terdekat Tapi semua itu Terbantahkan Sampai 6 bulan Belum ada Indikasi orang terdekat Belum ada Orang terdekat Yang terindikasi Dan ter Kait Dalam Kasus ini Kalau begitu Bukan orang terdekat Berarti Sampai 6 bulan Ini berarti Orang luar Kalau begitu Pertanyaannya adalah Apakah benar Ini di luar 69 saksi Apakah orang luar Siapakah orang luar Ini Kalau kemarin Ibu Sumarni Mengatakan Klu-nya demikian Orang terdekat Maka kita ada 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 pemikiran Oh orang terdekat Ya Kita Maka ada Ada pemikiran Untuk mengolah Pemikiran kita Oh orang terdekat Ini Ini Tapi sekarang Setelah begini Terbantahkan Semuanya Tidak ada Ya Akhirnya kita Menerawang Keluar Tidak ada Klu-klu Untuk orang luar Kita bingung Ini Ya Tidak ada Klu-nya Apa klu-nya Coba sekarang Untuk keluar Di luar ini Apakah Dari mana Kita nyari Klu-nya Dari mana Kita nyari Kisi-kisinya Untuk bisa Menerawang keluar Dari mana Mulanya Apakah Dari yayasan Apakah Bisa Kita Mengambil Awal Kisi-kisi Atau Klu Dari yayasan Sehingga Kita Berawang Kebelakang Apakah Dengan yayasan Ini Ada orang Di belakangnya Yang Memang Bisa Sebagai Programmer Atau Sebagai Setradara Daripada Kasus ini Apakah Klu-nya Harus Dari yayasan Apakah Star-nya Harus Dari yayasan Ataukah Mulanya Dari yayasan Kita Tapi ini Sedang Diselidiki Terus Dikawang Yaitu Oleh Prof Muruskan Dengan Terus Menggali Seputar Yayasan Memang Dari seputar Yayasan Ini Ada sedikit Memang Hal-hal Yang sangat Janggal Ada Hal-hal Yang memang Diluar Kebiasaan Ya Mulai Dari Orang Menyangkut Pautkan Antara Berdirinya Yayasan Dengan tanggal Yang sama Dengan tanggal Kejadian Tanggal 18 Ya Dikait-kaitkan Seperti Jam itu Mulai dari Kemudian Orang Dari Staf Yayasan Yang sampai Sekarang Maksudnya Kepala Sekolah Dari Yayasan Yang sampai Sekarang Tidak Ada Keterangannya Tidak Jelas Dimana Keberadaannya Ya Kemudian Dari Yayasan Mulai Adanya Sistem Daripada Penggajian Yang Tidak Jelas Dimana Adanya Keterangan Bahwa Pendiri Pembina Daripada Yang tidak Boleh Mendapatkan Gaji Ya Tetapi Yang Ternyata Di Lapangannya Mereka Mendapatkan Penghasilan Kemudian Ada Juga Masalah Identitas Tanggal Lahir Yang Dirubah Sehingga Bisa Memasukkan Ya Kemudian Adanya Berita Di Luaran Bahwa Yayasan Dijadikan Sebagai Sarana Untuk Money Laundry Ada Beberapa Memang Informasi Informasi Apakah Kebenarannya Kita Juga Tidak Tahu Kebenarannya Yang Pasti Seperti Apa Tapi Mengarah Kearah Daripada Yayasan Mulai Terkuat Sumber Informasi Yang Bisa Digali Salah Satunya Jelas Jelas Adalah Dari Orang Yang Berkenjimung Di Dalam Yayasan Tersebut Mulai Yang Kita Ketahui Adalah Pak Yosef Sebagai Pendirinya Pak Yosef Kemudian Ibu Mimin Salah Satu Yang Memidirikan Kemudian Almarhumah Ibu Tuti Almarhumah Amelia Kemudian Yoris Itulah Mereka Yang Semua Masuk Dalam Jajaran Pembina Pendiri Dan Apa Namanya Yang Membentuk Daripada Yayasan Tersebut Maka Sebenarnya Informasinya Adalah Mereka Semua Mengenai Yayasan Ini Akan Bisa Dicari Masalah Ini Berkaitan Juga Adanya Dengan Rekening Almarhumah Yang Keluar Sekian Banyak Kemudian Juga Dana Bos Yang Katanya Belum Sempat Cair Waktu Itu Dapat Informasi Kemudian Juga Banyak Hal-hal Yang Memang Masalah Yayasan Ini Bisa Jadi Apakah Ini Bisa Jadi Pintu Gerbang Pembuka Kasus Ini Kita Tidak Tahu Semua Karena Di Beberapa Nama Tersebut Yang Ada Di Struktur Organisasi Bukan Hanya Pak Yosef Almarhumah Ibu Tuti Almarhumah Amelia Dan Yoris Tetapi Juga Ada Beberapa Nama Di Belakang Sana Juga Saya Tahu Apakah Nama Nama Tersebut Yang Ada Sudah Ikut Juga Di Periksa Kita Tidak Tahu Hanya Tahunya Penyidik Yang Tahu Semua Itu Tapi Barangkali Mungkin Apakah Ini Sebagai Clou Daripada Bisa Membuka Kasus Ini Tentunya Kita Terus Mengawal Melihat Agar Senantiasa Terus Kita Perjuangkan Kita Bersyukur Adanya Prof Luruskan Yang Berani Untuk Terus Mengawal Dengan Membuka Beberapa Materi Materi Di Seputar Yayasan Ini Tentunya Kita Berharap Penyidik Ikut Bisa Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Prof Luruskan Ini Kita Tidak Tahu Apakah Ini Bisa Menjadikan Petunjuk Buat Penyidik Buat Penyidik Apakah Bisa Menjadikan Bahan Yang Bagus Buat Penyidikan Tentunya Pihak Penyidikah Yang Akan Mencoba Memfollow Up Masalah Ini Apakah Ini Juga Ada Masalah Politik Di Balik Ini Kita Tidak Tahu Karena Biasanya Kalau Sudah Berurusan Dengan Money Laundry Itu Bisa Berujungnya Juga Secara Politik Apakah Ada Politik Di Balik Ini Semua Kita Hanya Bisa Berasumsi Tapi Karena Itu Kalau Sudah Politik Kata Orang Bilang Politik Itu Kejam Katanya Karena Politik Itu Kadang-kadang Tidak Ada Bahasa Bahasi Kata Orang Seperti Itu Ya Katanya Kejam Politik Apakah Ada Politik Di Balik Ini Semua Apakah Ada Skenario Yang Sangat Mendalam Tentu Kita Terus Mengawal Kasus Ini Sentantiasa Agar Semua Terus Mengawal Jangan Sampai Kasus Ini Padam Karena Kita Terus Berdoa Untuk Keadilan Almarhumah Ibu Tuti Almarhumah Dan Amelia Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Terus Yang Mengawal Untuk Keadilan Almarhumah Demikian Pagi Ini Saya Membahas Masalah Apakah Orang Dalam Ataukah Orang Luar Sebagai Pelaku Tidak Ada Kejahatan Yang Sempurna Karena Tuhan Melihat Dan Kita Tunggu Campur Tangan Tuhan Karena Kalau Sudah Tuhan Berhendak Tidak Ada Yang Bisa Mencegah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh